Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama, yang kami hormati Pak Hartono selaku tim sejawat untuk pembimbingan PPL 3 di PPG Daljab 3 ini Yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta PPG Daljab 3 Yang pertama dan yang utama, kita tidak lupa memanjatkan beri syukur, gadirat Allah SWT Pada kesempatan pagi hari ini kita melakukan web meeting lagi untuk PPL 3 berarti siklus ketiga untuk PPL Jadi masih ada 10 hari ke depan plus 2 hari untuk menyelesaikan proses PPL PPG Setelah itu Bapak Ibu tinggal menunggu untuk UKIN maupun UP Tapi harapannya pada web meeting ini bisa kita maksimalkan sehingga nanti dokumen perangkat pembelajaran yang nanti akan kita susun itu benar-benar siap untuk nanti kita jadikan sebagai model ketika kita melakukan UKIN nanti sehingga kita tidak banyak hal yang perlu kita ubah untuk misalkan berbeda itu tidak terlalu banyak berubah dari model yang telah kita praktekkan selama 3 kali PPL ini Harapannya pada PPL 3 ini perangkat pembelajarannya itu lebih maksimal kemudian lebih baik lagi dan tidak banyak revisi sehingga kita tinggal meneruskan saja dan harapannya pada PPL 3 ini juga semuanya adalah basis praktikum sehingga memang benar-benar kita sudah siap bahwa vocational itu pencirinya adalah praktikum sehingga ketika kita itu RPP-nya praktikum itu sudah otomatis kita akan terbiasa dengan model-model seperti ini kalau yang teori ini gitu ya kita mungkin sudah biasa ketika pelajaran teori dengan RTP yang berbasis inquiry maupun discovery tapi yang di praktikum ini kita lebih basisnya adalah kepada 3 model ya project-based learning, problem-based learning maupun teaching factory kalau mungkin ada itu ya ini hanya beberapa yang bisa sampai teaching factory ya kalau yang di Solo sementara ini baru SMKMKL ya Pak Artono ya yang teaching factory-nya ya adakah yang di Solo sudah modelnya teaching factory Pak Artono? tempat kami sudah Pak dulu, 2017 2017 iya tapi memang butuh pendukung yang banyak gitu ya agak meluangkan waktu effortnya luar biasa kalau yang teva itu biasanya perlu semua prodi Pak? iya, paling ada beberapa yang sudah siap, sudah bekerja sama basisnya adalah teaching factory itu memang luar biasa ya sebagaimana kita ketahui bahwa penciri kita itu kalau vokasional itu kan ya sebagaimana aslinya gitu ya dan harapannya kita itu juga harus mengenal Bapak vokasi kita ya Bapak vokasi siapa Bapak Ibu? penuh? saya ingat belakangnya jaya rugul kalau pakar pendidikan kejuruan kalau pakar pendidikan kejuruan itu lebih kepada proser gitu ya pernah dengar proser enggak? di mana? ya proser itu yang mencatatkan 16 prinsip pendidikan kejuruan nanti browsing aja siapa itu proser sebagai Bapak pendidikan kejuruan dikatakan pendidikan kejuruan itu akan efektif dan efisien kalau menduk apa, menyokong 16 prinsip itu lah nanti bisa di browsing gitu ya dan memang lebih banyak kepada ya dukungan kepada TEFA gitu ya tapi enggak masalah kalau memang belum sampai ke sana ya kita masih menggunakan model-model yang bisa kita implementasikan yang berbasis PPL maupun PCPL oke Bapak Ibu ini sedikit pengantar mudah-mudahan nanti kita semakin lebih mengenal kita sebagai seorang vokasi di mana vokasi itu punya penciri ya khusus gitu ya tapi mana mungkin di tempat kami di WNS itu juga luringnya itu diawali dari vokasional dulu jadi mereka luringnya itu yang praktiknya pokoknya harus datang luring ke kampus gitu ya di tempat kami kalau yang luring itu praktikam saja teori daring sehingga akhirnya fakultas-fakultas itu ikut-ikutan yang luring itu yang basisnya praktikam gitu ya sementara ini memang untuk luring PTM-nya itu basisnya yang masih basis praktikam sedangkan yang teoritis masih melakukan daring gitu ya dan kita memang kalau kita itu tidak luring untuk praktikamnya nanti kita digatakan sebagai SMK Sastra ya Pak Tano ya SMK Sastra namanya SMK tapi cuma teori tok gitu ya kasian serta didiknya gitu ya makanya harus difasilitasi dan memang agar mereka mendapatkan kompetensi yang sebenarnya makanya untuk melengkapi mereka dengan berbagai macam kompetensi kita harus benar-benar siap dengan perangkat pembelajaran kita terutama di RPP jadi RPP itu kita susun memang benar-benar agar peserta didik kita mendapatkan kompetensi sesungguhnya agar mereka itu dapat bersaing di era mea saat ini gitu ya dimana era kompetitif global bahwa sekarang itu sudah banyak orang luar negeri mencari kerja di Indonesia demikian pula kita juga ada kesempatan untuk kompetitif bekerja di luar negeri jangan sampai anak didik kita itu ketika kerja di luar negeri itu nanti standarnya 2D ya dirty and dangerous gitu ya kalau maksudnya jadi kalau anak didik kita itu kerja di luar negeri itu cuma posisinya di bagian yang kotor-kotor dan bahaya-bahaya ya bagian kotor-kotor dari ART bahaya-bahaya dengan bakuli bangunan tinggi-tinggi gitu ya biasanya orang mengatakan itu sebagai 2D ya dirty and dangerous biasanya gitu cekitas yang sampai seperti itu makanya kan kenapa tahun 2012 kita dimunculkan yang namanya KKNI itu atau Indonesian Qualification Framework gitu ya IGF ya itu yang untuk menyetarakan jinjang pendidikan kita harapannya itu nanti bisa memberikan kompetensi sesungguhnya sesuai dengan levelnya ya jangan sampai level kita ya mungkin di tiga perawat di Malaysia nanti diakui lulusan SD jadi babysitter itu ya sama-sama perawat tapi beda gitu ya jadi memang harus SMP ya jadi kan taruhnya SMP nah seperti itu maka harus ada penyetaraan kalau di tiga ya harapannya memang kualifikasinya ada level di tiga ya nanti ketika kerja di luar negeri juga ke sana demikian juga di lulusan kita yang lulusan SMK level 2 itu juga kalau bisa juga memang bisa bekerja di level 2 ya kalau SD SMP itu kan masih level 1 ya SD SMP itu level 1 dan memang sangat apa riskan gitu makanya minimal level 2 lah ya kalau SD 1 sudah level 3 itu adalah berbagai upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi peserta didik kita dengan membenahi perangkat-perangkat yang ada dalam diri pembelajaran kita semoga dengan perangkat kita yang bagus sempurna harapannya memperkenalkan kompetensi yang baik itu natip lulusan itu cukup baik nah harapannya ini PPL 3 ini nanti benar-benar bisa memberikan kompetensi yang sesuai kepada peserta didik kita oke kiranya tidak perlu saya berikan lembar penilaian apa contoh lembar penilaian kemarin untuk terkait dengan RPP-nya saya yakin Bapak-Ibu sudah lihat step satu demi satu sehingga nanti ini tinggal kita bagaimana presentasi RPP-nya ya sehingga harapannya nanti untuk lampirannya juga menyesuaikan nah gitu nah mungkin itu sedikit pengantar dari kami untuk web meeting PPL 3 ini mungkin kalau ada tambahan dari Pak Tono mau silakan terkait dengan perangkat pembelajaran ini mau silakan Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman sehat dan ini mungkin PPL terakhir ya di Darsap 3 ini dari pengalaman PPL 1 PPL 2 ini Bapak terapkan di PPL 3 ini sehingga nanti menghasilkan administrasi pembelajaran yang terbaik kemudian harapannya nanti pembelajaran praktek baik daring maupun ruling tapi sesuai harap Pak sorry ideologi akan diterapkan secara ruling untuk pembelajaran prakteknya ini nanti ujian-ujiannya adalah video yang dihasilkan paling ideal dibandingkan dengan PPL 1 dan PPL 2 untuk menunjukin mungkin saya mengingatkan lagi portfolio-nya ya merata di ABCD yang saya share di group WA silakan di cek-cek lagi kemarin Pak Asnawi mudur so surhat portfolio-nya banyak tapi tidak laku yang C ya yang C seleksi alam mana yang dengan hitung-hitung kira-kira mana yang paling nanti memberi kontribusi terbaik lalulah sertifikat biasanya tanah yang yang fisik dengan pilih mana yang paling bagus kalau indikatornya ya pelaksananya pelaksananya kalau tingkat nasional dibanding tingkat prosesnya atau kapal yang 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 nasional apalagi internasional kemudian yang kedua jam pelajaran yang kalau diangkat kredit itu minimal yang 32 CP lebih dari itu lebih baik kemudian yang ketiga dan memang punya dokumen pendukung mungkin undangan surat tugas notul lain itu lebih baik lagi jadi dari sertifikat anda scan di pdf dilampiri pendukung-pendukung itu nanti penguji kan tidak hanya melihat satu haraman yang di next peak itu sertifikatnya Pak Asnali credible itu kan mereka tidak mungkin memberi nilai ala kadernya yang mesti memberi nilai maksimal itu yang perlu dipersiapkan terus kemarin sedikit ada contoh portfolio saya karena pandemi itu kalau PTK mungkin tidak bisa kecuali yang ngeluring kalau yang daring kan ini yang padaring semua kalau dengan yusun PTK tidak mungkin karena PTK itu kan butuh observasi pengharapan langsung kalau melalui media tidak bisa maka solusinya bisa penggantinya best practice best practice ya sebenarnya tujuannya sama untuk meningkatkan koreks membelajaran meningkatkan prestasi tetap coba kalau sempat nanti pengembangan keprofesional berkelanjutan itu buku 5 ada struktur untuk menyusun best practice selama pandemi karena tidak bisa matah disitu sudah ada strukturnya tapi dari pengalaman saya hampir sama PTK dengan best practice administrasinya juga sama cuman bahasanya kita sebut praktek baik di PTK itu nanti Bapak Ibu penilai UKIN Portofolio khususnya nanti bisa menyesuaikan dengan yang kita sajikan oke itu Pak tambahan kami untuk persiapan menuju BPL3 sukses semua nanti bisa menyesua UKIN lancar sukses sehat dan harapannya sesuai keinginan kita semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada yang masih menganjal di saya untuk penjelasan yang kemarin sama di penjelasan tentang UKIN itu kan belum kami belum memahami untuk tentang itu setelah saya cekkan saya ada sertifikat magang magang industri itu masuknya di di pengabdian masyarakat atau dilampirkan nanti di portofolio yang lain untuk magang iya magang industri magang kan magang kan magang kan kayak diklat diklat sama dengan tetap di posisi di C itu posisi di C karena dia itu kan pengajaran pendidikan pendidikan dan latihan pengembangan diri tapi dia tidak bisa masuk di A maupun yang di C tapi tetap masuk di C saya yakin bapak untuk yang bapak ibu yang di C itu tidak ada masalah itu butuh 3 saja 2 itu kan minim maksudnya mengantisipasi misalkan dikasih penguji kecil minimal 3 3 itu yang jam GP-nya 32 pelatihan 32 itu biasanya untuk berapa hari itu 8 4 hari biasanya yang GP-nya 32 jam itu butuh 3 atau misalkan di bawah itu berarti pengakuannya sekitar 0,35 jadi nanti silahkan di cek lagi nanti item penghargaan terhadap sertifikat itu kalau ada GP-nya itu lebih baik jadi nanti silahkan di cek kalau 32 itu akuannya adalah 1 sehingga partisipasinya minimal 2 kan karena 2 itu dapat 2 tapi kalau misalnya nanti pengujinya atau penilainya menganggap itu kecil itu bisa kecil untuk batas aman dikasih 3 sertifikat tapi kalau sampai 5, 6, 10 ya nanti sia-sia istilahnya haba mansura gitu ya sia-sia misalkan 34 kalau pengen aman ya 34 gitu ya biar aman maksudnya gitu itu kasih dengan C tapi kalau memang C karena butuh effort untuk membuat video saya yakin yang paling mudah itu adalah membuat video karena sambil kemarin Bapak Ibu membuat membuat perangkat pelajaran juga bisa membuat tutorial yang minimal 30 menit itu sudah bisa diakui 1 berarti kan minimal 2 ya minimal 2 perangkat jadi kalau pengen aman ya 3 tapi 2 sudah cukup jadi gak masalah nah kemudian yang B juga itu hanya refleksi laporan di laporan yang mungkin bisa laporan penilaian assessment kalau yang paling mudah jadi laporan assessment yang Bapak Ibu lakukan terhadap peserta didik selama 2 tahun terakhir itu bisa dipakai kalau memang setiap assessment itu harganya setengah berarti minimal 3 untuk yang B B itu hanya sekitar laporan saja kemudian kalau yang A memang butuh waktu ya karena harus menulis nah itu minimal ada 2 lah kalau 2 PTK yang diseminarkan kalau tidak diunggah di jurnal OGS atau jurnal online jadi kalau yang hanya dijadi laporan itu hanya harganya setengah kalau diseminarkan di depan teman-teman guru itu bisa harganya 1 minimal PTK 2 atau mungkin membuat tulisan di koran-koran koran lokal kabupaten provinsi yang harganya itu juga sepatannya 1 sehingga silakan dipitati sendiri-sendiri itu Pak saya lagi itu untuk yang di masa pandemi awal kemarin itu kan saya sama pihak sekolah itu kan dibintik sebagai PIC untuk menumbungkan antara sekolah untuk kerja sama ofis tidak ada nama saya di situ itu bisa kita laporkan di yang poin nomor berapa sebentar diulangi ini Pak di awal kandungi tahun kemarin tahun 2020 itu kan saya ditunjuk oleh sekolah untuk bekerjasama sebagai PIC untuk kerjasama dengan Microsoft kerjasama iya kaitannya dengan Microsoft ada dokumen-dokumennya juga yang tanda tangan juga saya atas nama sekolah itu bisa kita masukkan di poin yang keberapa Pak MOU dalam bentuk apa Pak contoh apa tadi dalam bentuk kerjasama untuk pengembangan pendidikan penggunaan aplikasi Office 365 untuk pembelajaran oke sempat dibuat untuk buat kata ilmiah enggak dibuat laporan mungkin hasilnya efeknya jadi kan tidak hanya sekedar laporan nanti ada evaluasi sebenarnya nanti dari situ itu kan otomatis kan nanti ada dari evaluasi itu kan kita bisa melihat progresnya nah progresnya nah sebenarnya dari pelaksanaan penggunaan Office 365 terhadap implementasinya di sekolah itu masa malah menjadi tulisan sebenarnya itu pengimbasan pengimbasan ke GTK lain ke guru dan itu kalau intinya ada laporan laporan evaluasinya implementasinya kalau mau dijadikan sebagai yang A kalau mau jadikan si A kegiatan itu didokumentasikan kemudian pada saat diakhir kan mesti ada evaluasi jadi setelah pemelaksanaan otomatis kan kita ingin tahu hasilnya seberapa progresnya nah itu kan bisa dilihat nah itu nanti ada hasilnya hasil itu kan menjadi sebuah tulisan tulisan itu nanti bisa dijadikan karya ilmiah sebenarnya nah itu nanti karya ilmiahnya tidak harus PTK kalau memang bentuknya program mungkin menjadi tulisan evaluasi maksudnya penelitian evaluasi jadi penelitian evaluasi atau evaluation research itu bisa dibuat ya intinya sama juga ya nanti metodologinya menggunakan evaluation research itu dengan misalkan kalau metode yang lengkap itu menggunakan misalkan metodologinya stafel BIM yaitu CIPP ya jadi ada konteks input proses produk konteksnya seperti apa jadi konteks itu biasanya dari latar belakang pendahuluan kerjasama itu ada konteksnya seperti apa devaluasi kemudian input inputnya itu adalah terhadap apa peserta didik atau mungkin guru yang jadi pesertanya inputnya kemampuan seperti apa devaluasi kondisinya seperti apa kemudian proses ya proses ini pada saat peraksanaannya itu seperti apa devaluasi kemudian produk berarti nanti hasil akhir ketika di dikasih feedback itu seperti apa nah itu nanti bisa di evaluasi berdasarkan proses itu jadi nanti proses untuk membuat laporannya adalah dengan menggunakan jalurnya CIPP ya konteks input proses produk berdasarkan jika nanti enak jadi oh ini seperti ini nanti evaluasinya bisa dengan bentuk naratif karena evaluasi kualitatif bisa dengan naratif naratif tapi juga berdasarkan wawancara tapi produknya mungkin tidak dihasil di test feedback tapi konteks input proses itu adalah hasil wawancara kepada responden itu saja nanti di laporan saya yakin di laporan itu kan pasti ada di bab satu itu apa di kerjasama itu atau mungkin dalam bentuk proposalnya itu saya yakin sudah banyak teorinya ya teorinya bisa masuk untuk bab dua bab satu pendahuluan bab dua adalah kajian teori bab tiga metodologi hasil dan pembahasan bab dua kesimpulan itu tinggal nanti yang metodologinya itu bisa menggunakan evaluation research atau penelitian evaluasi yang dikembangkan oleh Tafel BIM ya si IPV atau mungkin sebenarnya banyak tapi paling enak menggunakan itu kemudian tempatnya hasilnya jadi hasil wawancara itu nanti bisa kalau mau jadikan kalian itu kalau memang pasunya mepet itu mending jadi laporan saja kemudian diseminarkan itu sudah bisa Pak saya yakin itu untuk prosesnya nanti cepat cepat itu bisa masuk A itu saya yakin dokumenter-dokumenter sudah ada gitu itu lagi Pak Bambang silahkan Pak Bambang ya Pak ya terima kasih Pak atas waktu yang diberikan untuk pertanyaan yang pertama adalah yang D Pak yang D jadi saya punya punya aplikasi media pembelajaran berbasis mobile apakah aplikasi itu itu bisa langsung saya gunakan atau aplikasi itu saya videokan Pak oh enggak itu kan ada di poin empat itu kan ada alat peraga juga kan alat peraga berbasis mobile dan itu bisa juga Pak Bambang membuat manual buku manualnya buku petunjuk buku petunjuk penggunaan aplikasi itu nah itu nanti bisa dimanfaatkan sebagai apa ya sebagai luarannya jadi aplikasinya ada kemudian itu yang juga buku petunjuknya jadi nanti buku petunjuknya itu nanti bisa diunggah di portfolio nah jadi kalau itu kan dari item-item D itu tidak hanya video tapi yang saya contohkan video itu adalah yang paling cepat lah yang mungkin bisa kita lihat langsung di youtube tetapi kalau memang sudah punya alat peraga itu alat peraga itu berarti biasanya bisa dimunculkan dengan aplikasi apa atau mungkin kalau memang dia itu basisnya online itu bisa basisnya dibuka di sana kemudian disertai dengan buku petunjuknya kemudian kalau basisnya offline berarti ya memang buku petunjuknya ya diunggah nanti itu menjadi sebuah alat peraga alat peraga nanti bisa di cek jadi alat peraganya levelnya seperti apa nanti bisa dilihat itu itu berarti terus software aplikasinya tidak perlu di upload pak formatnya .exe atau yang lain apk apa apk oh android bisa nanti misalkan di zip aja disitu kemudian disertai buku petunjuk kalau buku petunjuknya gitu minimal di share di share link share drive ya oke itu bisa dipakai kemudian untuk yang kedua pak ini untuk pak artono terkait dengan kita itu masih daring kemudian untuk poin A yaitu yang identik dengan PTK ini saya belum begitu paham pak formatnya seperti apa pak oh oke daring yang saya share di grup BA beberapa hari yang lalu kan saya menampilkan portfolio kami yang praktek baik pak bukan yang PTK karena ini sudah final ya kesepakatan tim PAK Surakarta dan tanda kutip jawabannya selama pandemi ini karena daring tidak mungkin membuat laporan penelitian atau publikasi ini ya yang kategori penelitian tindakan kelas tetapi ada solusinya mengalihkan dari PTK menjadi praktek baik atau best practice kontennya atau isinya itu sebenarnya mirip antara PTK dengan best practice cuma tadi karena kesepakatan nanti ya kesepakatan tapi kan didasari dari pendapat ahli terutama dari tim penilai angkat pedit dalam nah kalau pak mau mengajukan portfolio terkait publikasi ilmiah terbaiknya juga sesuai dengan itu format best practice paduan kita untuk menyusun best practice itu jangan download aja buku 5 PKB disitu ada strukturnya laporan best practice standar kemedibut dari GTK itu sudah muncul di sana tinggal kita menyesuaikan strukturnya dan melengkapi isian-isian beserta wakil ya terima kasih Pak Basuri terima kasih Pak Ayrtono cukup terima kasih Pak Asunawi Pak Bambang atas komennya pertanyaannya terkait dengan UKIN mudah-mudahan semakin lebih siap kita masih ada waktu sekitar 10-12 hari lagi untuk menyiapkan yang poin A saya yakin ini masalahnya di poin A B, C, C saya yakin tidak ada masalah B, C, C oh masih ada lagi silahkan Pak Kardi untuk publikasi yang di tadi media masa itu kan kemarin catatannya itu kan harus sesuai dengan istilahnya jurusan kita ya itu itu yang kadang menjadi kesulitan jadi kadang mungkin kita bisa menulis tapi di sana itu mungkin terseleksi karena tidak sesuai dengan tema gitu jurusan pendidikan kan pendidikan masih masuk ya kalau agak luas kan masih masih masuk kemarin saya itu nulis di apa peningkat motivasi belajar setelah pandemi itu apakah bisa masuk atau tidak ya kira itu masuk juga kan kalau seorang guru kan memang nanti konsennya akan di pembelajaran itu enggak masalah sebenarnya itu kecuali kita berbicara di luar konteks apa kejuruan atau di luar konteks pembelajaran bahas-masalah politik ekonomi sosial budaya itu malah itu yang enggak masuk yang di situ jadi kalau selama kita masih di dunia guru itu kan masih skup kita bukan berarti kita terlalu berpikir sempit kita itu orang guru TKJ atau guru RPL kita pokoknya di situ kapan berkembang itu kan temanya sangat sedikit sehingga mungkin kalau di media masa itu juga kurang banyak sehingga memang konteks kita kan konteks guru itu kan masuknya di sana saya kira itu bisa dan yang kedua yang kedua itu kan tahun 2020 itu kan termasuk saya itu kan menjadi pembimbing LKS di tingkat kabupaten itu apakah atau istilahnya bisa masuk di poin mana Pak kalau pembimbingan pembimbingan ke mana Pak Artano ke B ya pembimbingan atau mungkin LKS kalau yang kan pembimbingannya kan tidak hanya sekali dua kali ya Pak kalau kan itu sampai satu bulan masuk C kalau C saya kan banyak itu kalau C mungkin yang kecil malah kecil kalau yang yang kalau yang poin C mungkin untuk saya sertifikat itu sudah bisa menutup Pak atau tingkat kalau C tidak ada masalah C itu C itu anggota A2 D2 kalau nanti saya masukkan ke poin A itu dokumen apa saja yang harus saya lengkapi itu kalau poin A lebih condong kepada tulisan jadi adalah basisnya tulisan seperti kegiatan tadi Pak Asnawi tadi kegiatan itu yang diharapkan hasilnya jadi yang namanya A itu tulisan yang menghasilkan luaran tulisan ada hasilnya jadi sebenarnya kegiatan itu ada feedback pokoknya segala sesuatu dikasih feedbacknya hasil feedback itu nanti diolah nah diolah itu nanti itu menjadi sebuah tulisan jadi kata-kata tadi tentang mungkin implementasi atau mungkin peningkatan kualitas pembelajaran dengan pemanfaatan Office 365 di itu menjadi sebuah tulisan juga dengan evaluasi atau evaluasi penggunaan Office 365 di SMK mana dalam meningkatkan kualitas pembelajaran seperti itu menjadi sebuah laporan evaluasi itu bisa seperti itu laporan itu bentuknya laporan kalau yang poin A kalau bentuknya kegiatan itu lebih kepada C atau D itu C bentuknya kegiatan tapi kalau kegiatan bisa dilaporkan hasilnya itu mesti menjadi A ada tulisannya nah otomatik kalau di A itu harus ada metodologi metodologinya apa di PTK apakah dia evaluasi atau dia itu kuantitatif atau kualitatif monggo kalau di A lebih jantung ke sana ini ada lagi Pak Gofur semua tanya ini ke persiapan mungkin semua ini silahkan terima kasih Pak izin untuk bertanya terkait dengan poin yang satu yaitu yang publikasi nah ini saya sudah sempat memulai membuat PTK untuk yang saya angkat itu pembelajaran pada saat PPL Siklus 1 dan Siklus 2 itu kira-kira bagaimana itu Pak boleh jadi Pak Gofur masih tetap menggunakan model yang sama kan iya Pak oke jadi itu bisa jadi bisa jadi tulisan Pak jadi kalau memang kemarin KD-nya berurutan kemudian modelnya digunakan sama boleh jadi tulisan nanti judulnya mungkin upaya meningkatkan hasil belajar sesuai pada mata pelajaran apa dengan menggunakan model PBL nah itu itu bisa atau mungkin PGPL walaupun umum mungkin agak penciri PBL berbasis apa mungkin berbantuan apa biar tidak hanya sekedar PBL atau PGPL saja biar ada pencirinya bahwa PBL saya ini ada muatan khususnya berbeda dengan PBL yang lain muatan khususnya apa mungkin dengan penguatan-penguatan apa gitu gak apa-apa nah kemudian di Siklus 1 pada saat pelajaran 1 itu bisa dilihat seperti apa hasilnya kemudian Siklus 2 seperti apa hasilnya itu sudah cukup Siklus 1 2 terhadap peningkatan sudah oke Pak terima kasih oke kemudian modelnya tetap ya modelnya tetap kemudian nanti kalau ada harapannya nanti ada apa peningkatan modifikasi ya jadi misalnya di Siklus 1 modelnya PBL ada kelemahan di sini kelemahan pada poin pas diskusinya mungkin nanti di Siklus 2 ini ada pembenahan bahwa pada PBL diskusi itu dimodifikasi dengan mungkin karena daring oh ini saya buat semacam breakout yang pertama mungkin diskusinya klasikal kurang maksimal mungkin nanti tetap PBL tapi diskusinya waktu itu tidak berbeda dan itu adalah kebuah pengembangan PTK itu Siklus tapi ada modifikasi model sama tetapi ada perbedaan modifikasi tidak sama berulang bukan ya bukan sama berulang tapi Siklusnya itu ada pengembangan itu itu nge-pahk Bisa jadi tulisan itu untuk yang saya angkat itu kemarin bukan bukan model pembelajarannya tapi media pembelajarannya jadi yang yang saya alami itu di Siklus 1 itu kan kendalanya anak kurang aktif karena untuk demonstrasinya itu kan menggunakan Excel yang desktop itu Pak terus yang saya mengangkat itu menggunakan yang kolaboratif yang kolaboratif itu bisa masuk Pak bisa jadi itu bisa jadi PTK Pak itu oke hasilnya kan juga bisa dilihat itu jadi di Siklus 1 ada hasilnya di Siklus 2 3 hasilnya seperti ada peningkatan nah nanti itu bisa menjadi laporan PTK yang penting kalau mencari daftar pustakannya terkait dengan pembelajaran online itu ya mungkin di bab 2 terkait untuk peningkatan itu itu bisa jadi tulisan itu Pak oke oke gitu oke gitu oke gitu udah kita udah komplit ini senyam-senyam berarti komplit oke oke gak maaf ya gak saya yakin udah dipersiapkan semua saya yakin ya memang salah satu kelemahannya di PPG ini tahun ini ya udah hilangkan PTK yang kemarin lewatannya masih ya yang PTK masih tetapi ini tahun kemarin masih PTK sekarang sudah tidak ada PTK jadi tahun kemarin Ibu Kapolda juga PTG PTK ini gak boleh yaudah gak apa-apa harus mandiri untuk membuat PTK ini oke silahkan kita sekarang yang persiapan dokumen saya yakin tinggal penyempurnaan penyempurnaan silahkan di-share yang kurang paham dimana atau mungkin yang belum sempurna dimana silahkan di-share pertama dari Pak Kardi dulu mau Pak Kating Pak Ketua Kelompok selamat menikmati oke dibesarkan di-share nah nah itu oke udah katanya sudah ada masalah gak ada hot yang penting ada hot oke kemudian tujuan pembelajarannya oke ke ABCD secara mandi oke udah gak ada masalah menggunakan degeri yang sikap maupun yang kuantitatif materi oke seterusnya oke metode pembelajaran metode yang simple aja kalau step mungkin mau dimasakkan silahkan ada pendekatan model metode oke gak ada masalah media juga gak ada masalah sudah ada fasilitas sekolah sumber tadi menggunakan referensi apa oke itu ada buku ada dari internet ya kalau bisa nanti dibedakan antara buku dan internet dari jurnal kemudian langkah-langkahnya oke tidak ada masalah oke host tipek sudah muncul kemudian sintak sudah ada oke tidak ada masalah sudah oke semua ini orientasi oke terus lebih komplit oke langsung diranjut remedium pengayaan penilaiannya udah penilaian penilaiannya tadi penilaian di atasnya di atasnya di atasnya penilaian belum oh ini pengetahuan termenis kamu udah oke kira-kira udah cukup baik Pak Kadri hanya tadi yang pada bagian mungkin bisa dibedakan antara buku jurnal dan internet jadi kalau buku yang dicita miring judulnya kalau jurnal yang dicita miring nama jurnalnya kalau internet nanti diakses pada itu ada seperti itu kemudian nyalanya saya kira sudah kita jelaskan kemarin sudah cukup baik hanya itu penambahan penambahannya mungkin ada tambahan Pak Tanah mau kecil terima kasih untuk datang antara satu referensi dengan berikutnya biasanya untuk memudahkan membaca di beri paragraf lebar baris yang berbeda ini kan sama semua misal ini kan satu setengah ya Pak tarulah yang oh ini hanya satu baris oh ini Suprianto ini kan dua baris ini buat satu Pak Suprianto sama sistem itu satu baris tapi yang Rudy ke Suprianto satu setengah itu untuk memudahkan jurnalnya belum ada jurnalnya belum ada kasih jurnal tambah satu jurnal hanya itu itu Pak Pak saya juga itu setambahnya biasa dilengkapi ada jurnalnya karena di perangkat itu ada dari hasil penelitian yang dijadikan sumber belajar makanya di situ sumber belajarnya harus ada hasil penelitian dalam bentuk artikel atau jurnal yang diambil dari jurnal online bisa kan download pokoknya ada materinya terkait dengan materi yang diajarkan masukin aja di situ itu ini Pak Kerti sudah cukup baik terima kasih berikutnya ada masalah banyak tidak banyak perbaikan karena sudah cukup baik tiga kali otomatis semakin lebih sempurna cepat-cepat lambung oke ini yang sudah siap ini udah ketawa ketiri karena nomor 2 semoga silakan Dibesarkan Oke cukup Identitas tidak ada masalah KI 1234 sudah ada Tidak ada masalah KD Satu indikator ada hotnya Oke KDM keterampilan juga Sudah ada hotnya P35 Tujuan ABCD sudah cukup Materi Oke Metode scientific system Oke PCDL Ramadhan Sudut Praktikum Langkah pembelajaran Jadikan satu Hot TPEX sudah ada masalah Saya yakin Oke Oke Hot Gratih Oke TPEX juga sudah ada Sudah ada masalah Kemudian sintak mode Sudah ada PPK juga sudah ada Komplit langkah pembelajarannya Media Lab sekolah Ditebalkan aja nanti Lab COE sekolah Biar Biar pengujiannya Dengar apa Melihat itu Wah ada sekolah ya Sudah sumber belajar Oke Sudah belajar ini Titelnya dihilangkan Kalau Data Literatur Titelnya Eskomnya Dihilangkan Sumber internet Blah Blah Jurnalnya belum Oh Jurnal Jadi biasanya Singdol Kurang Sumber belajar ya Tolong yang jurnalnya Jarang dipakai Jarang Dibesokkan Karena Kemarin Satu penilaian Di Apa Materi pembelajaran Ada sumber belajar Dari hasil penelitian kan Kemarin sudah dibaca ya Nah itu berarti Masukkan di sumber belajar Dari jurnal Ciri khas dari jurnal Itu nanti Ada nama jurnalnya Jadi Autor Pengarang Tahun Judul Nama jurnalnya Nanti cita miring Nama jurnalnya Kemudian Volume Sama Edisinya Volumen berapa Di seberapa Halaman berapa Biasanya gitu Itu untuk Aturan untuk jurnal Itu Ditambahkan nanti Ibu ya Terkait dengan jurnal Tapi sama Pak Berarti juga Terkait dengan jurnal Oke pak Oke Terus Penilaian Oke Ada tiga Komplet Oke Itu Komentar dari saya Pak Artono Penambahan jurnal Atau mungkin ada Tambahan dari Pak Artono Moga silakan Ini nanti Outputnya Ini praktek PPL 3 Skenaryonya Anak bisa Praktek Penggunaan Itu apa Left join Dan right join Belum sampai Kayak APK Belum 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 ya Belum pak Belum ya Kalau bisa sampai Situ Wow Ini stop ya Bu ya Ini stop Iya pak Beda Yang penting Sampilan Nanti di videonya Paling top Di PPL terakhir Insya Allah Sama Positioning nya Beda Jangan di depan terus Kalau membuat video Oh iya Seringnya Di depan gerak Itu Pak Baru menjelaskan Makanya kan Salah satu Apa Triknya ketika Menjelaskan Kan menggunakan Pointer Pointer Berarti kita Tidak terus Selalu Berada di depan Laptop Di depan Berarti kita bisa Jalan-jalan Kita menggunakan Pointer nya Dari belakang Bisa Slide nya Sehingga kan Lebih Komunikatif Interaktif Itu di dalam Positioning Jadi kalau kita Halnya Langsung berubah Sisi itu Kalau kita Melanjutkan Harus di depan Mending kita Menggunakan Pointer nya itu Representer nya itu Representer nya kan Lebih Lebih enak Khusus ini Duduknya di Minimalisir Oke Sedap Nambil Pak Ada salah Ketentuan Oke Terima kasih Bointer Tidak ada Masalah Sama Hanya menambahkan Jurnal saja Seperti Pak Berikutnya Silahkan Pasnawi Sudah Angkat tangan Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ada Ada hot Tidak ada masalah Tujuan ABCD Juga Tidak ada masalah Semuanya Yang saya lihat Di tegirnya Kalau tegirnya Sesuai Tidak ada masalah Jadi model Jadi modelnya Di atasnya Media Alat bahan Oke Sudah ada Fasilitas sekolah Sumber belajar Baru buku Masih ada Di bawahnya Masih ada Ini buku Pokoknya Masih ada di jurnal Buku Sumber internet Jurnal oke Komplet ya Silahkan Komplet Itu Langsung jadi Satu Tepek Hot Hotnya Belum muncul P5 Dituliskan Hotnya Nanti Tidak Pemujian P5 Komplet Komplet Satu Beda-beda Karena penilainya Tulisannya Hot Dan itu adalah Hot Tuliskan Hot Hot Gitu Tipek Tipek Tipeknya Tadi Tidak Diatas Bicara Diatas Diatas Ini Yang Hotnya Jadi Hotnya Tuliskan Hotnya Yang P5 Maupun Yang K Sampai Kesana Diberikan Hot Yang Jaga Ini Yang Pengujikan Macem-macem Gitu Ya Ada 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 Tulisan Hot Maka Mungkin Harus Dituliskan Hotnya Gitu Ya Oh Ini Sudah Hotnya Hati Kan Cintanya Kan Ke 8 9 10 Itu Penilaian Tiga-tiganya Sudah Ada Oke Gak Masalah Oke Itu Sudah Cukup Baik Hanya Ada Penaman Tadi Untuk Sumber Belajar Sudah Komplet Di Langkah Pembelajaran Tadi Tolong Hotnya Dituliskan Pembelajaran Bukan Pada Domainnya Karena Domain Apa Penyelayannya Tuh Itu Dari saya Langsung Pak Kalau Ada tambahan Mau Silahkan Cukup Baik Oke Pak Nawi Tinggal Tambang Sedikit Saya yakin Untuk Lampirannya Baik Dan Media LKPD Pengenal Tinggal Bang Ikuti Tidak Melihat Harapannya Lebih Baik Itu Sempenting Ada Penambungan Antara KAI KCI BK Dengan Tidak Tidak Oke Terima kasih Pak Nawi Berikutnya Monggo silahkan Siapa dulu Pak Bambang atau Pak Gopur Mau Pak Gopur Monggo silahkan Katangan Saya tuturi Saja Pak Tidak Bukan Pak Bambang Nih Siap Pak Izin Share Screen Silahkan Bisa Dilihat Pak Disarakan Lagi Masih Belum Maksimalkan Sama K Lai Terus Kadi Terus Terus Berikutnya Lanjut Terus Maksimalkan tebalkan aja terlihat oke sumber belajar buku pengambilan dari internet kalau bisa ya sesuai tidak nyelaskan Http gitu ya jadi tetap Autor kalau ada Autor kalau ada tahun ada judul pakai tetap kayak penulisan di buku ya jadi pengecari internet kayak di buku cuma tidak ada tempat sama penerbitnya biasanya Autor tahun judul kalau kemudian diakses pada pada web pada http apa ini buku juga ya jurnalnya beli Mbak ya sebenarnya nih tuh jurnal Oh ya weh jurnal-jurnal yang terkini ini orangnya uloro jurnal itu kalau bisa yang yang terkini 2002 sekarang udah 10 tahun 2021 20 tahun yang terbaru yang terbaru ada tulisannya terkait dengan materinya itu kan bisa dimasukkan kelihatan ke tipek saya tidak ada masalah tipek sama hot sudah ada centak model sudah ada hotnya belum dimunculkan tulisan hotnya belum Pak itu korsi masih masih banyak porsi menuju tulisan hotnya belum Hai hotnya itu biasanya pada kondisi diskusi atau pas penjelasan masalah di depan nah hot itu sudah ini menyesuaikan rancang Oke ya Oke Oke dibawah oke oke semuanya sudah ada penilaian tiga-tiganya sudah ada sikap pengetahuan perampilan Oke dan ada masalah oke oke sudah komplet saya yakin semuanya udah pada sempurna ya hanya beberapa penambahan yang perlu biasanya terkait di bagian sumber belajar itu aja nah siapa nanti Pak Hartono mau silakan ini kemarin EXO ya Pak EXO ya Pak nanti di aplikasi pembelajaran ya diberi gambaran ya Pak Pak aplikasi yang lain oh ya Oya itu rasanya jadi dari oke yang dipuasai berat ini yang lainnya di maju itu apa-apa ya ini ya 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 pastikan changes about over ya Triwafur tinggal menyempurnakan yang tinggal bagaimana pelaksanaan pembelajarannya, praktek pembelajaran izin stop sharing ya, monggo silahkan ya, berikutnya monggo Pak Bambang, ini malah cepat-cepat karena sudah dua kali presentasi, sehingga hari ini cukup baik semua ya, monggo Pak Bambang izin share screen Pak silahkan sudah muncul Pak sudah, diperbesar dimaksimalkan lebar layar diperbesar sedikit Pak biar kelihatan, oke dari atas mulai identitas identitas di bawahnya, monggo oke KI 1234, boleh menggunakan langkah 1234 KG, IPK sudah hot, oke cuma satu Pak ya? iya satu-satu ya pengembangan dari apa perangkat yang kedua Pak ya, ya, ya oke tujuan ABCD dekiri mandiri oke, mandiri oke ya, oke monggo materi itu oke, pendekatan model 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 BCPL oke, gak ada masalah oke saya kegiatan pembelajaran oke monggo BCPL 4C oke tapi jangan lupa waktunya waktunya harus dilihat oke Pak nanti kadang waktunya terlalu banyak deskripsi malah waktunya habis belum selesai belum selesai menelesaikan deskripsi waktunya udah habis molar ya kadang kita tuh di pendahuluan lama gitu tiba-tiba udah setengah jam berlalu dipersiapkan bener selesai dengan realita waktu oke inti 4C hot muncul oke 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 tipeknya tadi udah dimunculkan mbak jadi kalau mengundangkan aplikasi aplikasi untuk membantu pembelajaran ditebalkan aja yang di sekolah komputer sekolah itu ya untuk menggunakan fasilitas sekolah oke 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 sumber belajar sesuaikan tadi cara penulisannya apa kalau dari buku bagaimana dari web site yang berinternet kayak apa dari jurnal kalau jurnal itu yang dicetak mirin nama jurnalnya bukan judulnya oke oke secara kelengkapan sudah oke tapi nanti diperhatikan bagaimana cara penulisannya oke kemudian penilaian sudah oke ada pengetahuan setelah ambilan sikap oke oke kita itu saya yakin nanti lampirannya juga ikut menyesuaikan gitu mbak jadi oke 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 pembelajaran nanti diperjelas tipeknya tadi yang kurang kemudian di sumber belajar ditulis dengan kaedah penulisan daftar pustaka gitu untuk penambahnya dari Pak Tono ada tambahan untuk PPL2 kemarin kan animasi dan transisi ya Pak ya untuk presentasinya ya Pak PPL3 karena goalnya tambahkan ini Pak presentasi efektif walaupun tingkat SMP mereka juga harus di bagaimana membuat media tayang yang efektif untuk menyampaikan indirgagasan dan sebagainya presentasi efektif untuk pengembangan untuk di PPL3 terima kasih Pak Hartono mungkin direvisi biar lebih sempat lagi Pak Bampang akhir Pak Anton ini Pak Anton terima kasih sibuk Pak ya masih di sekolah Pak ini udah pulang Pak udah pulang WFH saya WFH terus ya teori saya nggak ada praktek ini teori jadi Rabu sama Jumat saya remote Jumat di remote dari rumah mulai kemarin 25% 25% oh iya oh iya iya silahkan jadi lebar yang komen yang komen dihilangkan dulu yang oh iya yang komentar dihilangkan tayangannya di view-nya view-nya komen-nya di checklist dihilangkan checklist-nya oke dari atas pak dari atas mulai dari atas oke identitas KI 123 baru 3 berarti 4-nya mana Pak 3-nya itu sampai 4 Pak 3 itu baru pengetahuan yang 4-nya itu oh milah karena nggak di garis yang menunjukkan keterampilan itu itu berarti itu kalau pengujinya nggak lihat itu nggak mana yang panjang itu kosong maka kita harus diri juga itu garis di itu yang 4 jangan lupa nanti oke berikutnya KI KD sudah hot ya KD4 oke berikutnya tujuan ABCD sistem atau yang nomor 2 itu berdasarkan itu ya demo server berdasarkan bukan dengan ya dengan ini kadang kadang itu lebih dekat dengan behavior karena itu masih satu kalimat karena kalau berdasarkan berarti mungkin semacam standar yang nomor 2 itu loh oke cara install konfigurasi nomor 2 mampu membuat cara install dan konfigurasi remote server berdasarkan berdasarkan jangan dengan dengan itu menjadi satu kalimat dengan behaviornya sehingga kadang itu dilihat belum ada D degree-nya itu nah sama setiap 3 ini loh sesuai standar itu kan itu kelihatan sekali kalau itu jadi penghubungnya bisa dengan berdasarkan jangan dengan oke kalau jadak kata standar lebih baik sesuai standar blablabla seperti 4 itu juga baik 3-4 juga baik materi oke model pendekatannya yang duur pendekatannya di atas pendekatan baru model pak ya pendekatan itu posisinya di paling atas saintifik pendekatan model di cut langsung dipindah di atas sudah oke alat media itu ya mungkin kalian nanti diperbaiki alat media fasilitas sekolah sudah ribul aja ditebalkan bahwa ada fasilitas sekolah digunakan oke terus oke dilanjutkan langkah pembelian sumber jurnal sudah ada yang oke untuk tahun pak 2013 kelamaan ya sebenarnya kelamaan tapi kalau penguji gak terlalu diperhatikan seperti yang ada jurnal gitu ya kalau peneliti itu biasanya kalau jurnal itu paling 5 tahun terakhir biasanya 5 tahun terakhir tapi kalau untuk sekedar menuliskan disitu ya mungkin oh ini ada jurnal ini sudah biar apanya ya kalau bisa kalau jurnal itu biasanya paling akhir 5 tahun terakhir kalau untuk riset itu malah 3 tahun terakhir biasanya langkah-langkah kegiatan oke tolong seperti kemarin ya untuk untuk komentarnya bukan saya masukkan nanti nanti lali loh lupa kebawa-bawa pada saat itu pas dibuka tidak menggunakan view komen itu jadi hilang itu nanti ya kan jadi langsung langsung di langsung di kemudian dituliskan saya masukkan di masukkan di dalam deskripsi aja jadi di dalam kurung lupa tapi lupa habis ini saya banyak jadi nanti lupa dicantar dulu nanti nanti lupa itu sudah kita informasikan sejak kemarin lupa ternyata hari ini juga masih gitu karena nanti kalau penguji itu dibuka ternyata tidak ada berarti dianggap tidak ada ini soalnya pdf ini pdf oke berikutnya nanti pokoknya itu harus masuk di dalam deskripsi dalam kurung berapa siapa oke berikutnya eksplorasi elaborasi ini gunakan EEK atau pak eksplorasi elaborasi barang itu menggunakan mode tadi PBL ya PJBL atau PBL PJBL pak kok itu ada elaborasi kolaborasi ayo setahu saya EEK itu RPP lama oh ini yang anunya sintaknya di bagian kiri nih ini sintaknya bagian kiri kegiatan kegiatan di bagian ini awalnya PBL itu pak terus pas yang terakhir itu suruh migrasi ke PJBL makanya ini di sintaknya itu dikasih tulisan aja tulisannya ini pada bagian inti itu dibuat garis lurus sampai pada nomor untuk membedakan pendahuluan biar pendahuluan ini kan orientasi ini kan masih pendahuluan nah kegiatan inti baru disini disini dituliskan sintak model apa bagian kiri itu bukan asinkronos mungkin bisa sintak model nya sintak model ya nanti nanti nggak bingung kalau PJBL sudah sintak PJBL sudah tertentu sudah urut disitu kan ada ada tumpang tindih menggunakan EEK juga orang sintak model orangnya malah bingung mungkin orang PJBL 5M sebenarnya sama ya antara sintak sama apa scientific 5M itu sebenarnya sama cuma karena apa dianggap kaku akhirnya sekarang kan 5M EEK itu kan sudah dihilangkan menggunakan sintak model karena sesuai dengan modelnya apa sih nanti langkahnya mengikuti model itu semua model itu mengikuti pendekatannya scientific sebenarnya langkah-langkahnya adalah langkah-langkah scientific jadi sama saja 5M itu scientific learning adalah pendekat scientific learning jadi tidak perlu dimasukkan 5M tetapi langsung sintak modelnya gitu Pak oke terus oke berikutnya penilaian ada sikapnya ada Pak pengatauan nah ini sikap sudah oke sudah komplit oke sudah cukup akhirnya itu yang perlu diperhatikan tadi adalah dengan langkah pembelajaran jangan sampai lupa tolong segera langsung dipindah tidak lupa jadi masuk di komentar gitu oke gitu Pak mungkin di Pak Anton ada tambahan ini Pak Anton ini kan project base learning dengan remote server kelas 11 ya kelas 11 Pak nanti outputnya apa Pak di projectnya projectnya bisa nge-remote sama modifikasi bisa nge-remote server sama modifikasi Pak modifikasi tampilan sama portnya ini kan salah tiga sudah PT enter batas ya tempat saya baru mau mulai Pak mungkin kelas 12 yang sudah lakukan minggu-minggu ini karena 11 mungkin masih anteri untuk tahapan berikutnya kalau gitu ya ini Pak karena PPL terakhir tampilkan output atau keluaran dari proses pembelajaran maksimal mungkin Pak nanti remote-nya dengan HP atau dengan tool atau apa munggu sama matanya Pak yang kemarin review itu kan ada catatan untuk menampilkan gue sama teks kalau nanti untuk gue nya itu sekedar penjelasan dari saya itu apakah cukup Pak apakah halusiswanya juga membuat perwakilan perwakilan aja dari paham tapi sebaiknya dari peserta di tetap harus dari peserta tapi perwakilan gak usah semua kelompok parulah yang CLI satu kelompok A kemudian yang gue nanti kelompok B dan seterusnya misalkan durasi waktu yang hanya 15 menit sampel sampel aja Pak gak usah misalnya cuman di CLI itu berpon maksudnya disitu kan ada komparasi kalau CLI seperti ini kalau seperti ini nanti yang melihat video langsung mudah memahami ada kesulitan kalau yang gue enggak tidak sih cuman nanti mungkin waktunya sedikit aja tapi sudah saya nanti ringkas yang di HP juga bisa sih nanti pakai HP putih via HP screen recording itu bisa monggo nanti tinggal ngisipkan videonya di screen recording salah satu siswa atau timbangan saya kemarin untuk yang serikan kalau di debian kan hampir semua itu pakainya text Pak kalau pakai GUI itu kurang efektif gitu GUI atau outputnya atau dampaknya kan ya bisa tidak harus proses kontrolnya kontrolnya CLI outputnya atau dampaknya GUI itu di screen recording GUI nya kan sudah bisa terima kasih Pak terima kasih Pak atas masukkan masukannya baik Bapak Ibu semuanya Alhamdulillah web meeting PPL 3 ini kelihatannya berjalan dengan lancar dan hanya sedikit revisi dari perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat harapannya dengan perangkat yang sempurna ini nanti menghasilkan video rekaman yang lebih baik berarti sekarang hari yang pertama berarti tiga hari ke depan Jumat lagi berarti Jumat Bapak Ibu sudah rekaman praktek pembelajaran yang ketiga usahakan lebih maksimal lagi terkait dengan pengambilan video rekaman itu mungkin itu dari saya mudah-mudahan ini bisa mengatakan hasil PPL 3 lebih baik lagi dan saya kira web meeting PPL 3 ini kita cukup sekian kita bertemu nanti terakhir di konferensi tiga arah pada hari ke-28 ini dari kami saya cukup sekian berukalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Pak Basari Pak Artanah Assalamualaikum